Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali dapur kita kali ini akan bikin Oseng atau tumis Soun Cabai hijau ya Bagaimana cara masaknya ini enak banget Biasanya ada di hajatan Tapi kali ini kita bikin di rumah aja Tentunya bikin di rumah sendiri Lebih enak ya Dan ini udah kita persiapkan Bahan-bahannya Yang tentunya mereknya Itu terserah anda ya Kesukaan anda Apa Yang ini produk-produk Dari Taiwan ya Ada minyak sayur Ada Saus tiram Ada Kecap asin Ada kaldu ayam bubuk Ada garam Ada gula pasir Lada bubuk Ada Udang kering yang sedang direndam ya Terus ada ini yang aku pegang Ada sayuran Ada kol ya Dan ini akan aku potong Dan tentunya sudah dibersihkan ya Dan sebelah kanannya di dalam piring besar itu ada Ada romat Ada daun bawang Ada cabai hijau Dan cabai rawit Bakso Tomat Bawang merah Dan bawang putih Dan untuk sounnya aku pakai Tiga buah ini ya Dan ini Satu porsi ya Ataupun Dua porsi ya Kalau makannya sendiri Ini Ebiknya Atau udang keringnya Mau aku buang airnya dulu ya Biar nanti menggorengnya Tidak Berair Dan tidak Meledak ya Muncrat-muncrat Tiriskan dulu Udang keringnya Lalu kita akan memotong Bawang merah Dan bawang putih Untuk bawang putih Dipisahkan dengan bawang merahnya ya Karena nanti Bawang putihnya Mau diangkat Nanti ditaburkan Buat dibikin bawang goreng ya Nah ini Bawang merahnya Lebih banyak Dari bawang putihnya Ini cukup Diiris-iris aja Tidak ada Bumbu ulangkan Tidak ada juga Blenderan ya Semuanya Diiris Tapi rasainya Tidak kalah enak ya Ini aku pakai Bakso ayam Terus ini Tomatnya Kecil saja Dipotong Semuanya Cabai Hijau Yang besar Terus ada Rawit Hijau Nah ini dipotong Untuk pemotongan Aku sukanya Yang tipis ya Karena kulitnya Terus keras Kalau misalnya Memotongnya Besar-besar Itu nanti Harus layu Kalau layu Itu warnanya Nanti tidak Hijau lagi ya Jadi Memotongnya Lebih baik Yang tipis saja Biar cepat Menggorengnya Dan nanti Warnanya Tetap hijau ya Nah ini semua Bahan-bahannya Sudah dipersiapkan Kita mau lanjut Mendidihkan air Lalu kita Masukkan Sounnya Kedalam air Mendidih Biar cepat Ini cara cepat Tidak Merendam Dengan air Dingin Langsung Aja Direbus Seperti ini Hasilnya Dibuang Bagian Ada yang Suka Soun Yang bagian Kerasnya Dibuang Dan ini Aku Campurkan Disini Bersama Dengan Saus Asin Nah Dicampurkan Kedalam Soun Yang tadi Sudah Kita rebus Untuk Warnanya Ada yang Suka Kehitam-hitaman Tambahkan Lagi Nah Aku Seperti ini Sudah Cukup Pertama-tama Ini Sudah Panas Minyak Kita Menggoreng Bawang Dulu Nah Ini Bawang Merah Kita Angkat Sisakan Sedikit Saja Terus Lanjut Menggoreng Bawang Putih Nah Seperti ini Lanjut Dengan Tadi Ebiknya Atau Udang Keringnya Digoreng Bersama Dengan Bakso Yang Sudah Dipotong Nah Ini Tidak Ada Daging Tidak Ada Kelur Ini Udah Enak Banget Seperti Ini Jadi Udang Kering Dan Juga Bakso Ini Menurutku Sangat Enak Banget Kalau Cocok Ya Kalau Dimasak Oseng Oseng Tentunya Harus Ditambahkan Cabai Hijau Cabai Rawit Tomat Bawang Daun Di Oseng Oseng Seperti Ini Untuk Yang Suka Berminyak Tambahkan Binyak Ini Nah Ini Dia Rahasianya Lada Bubuknya Ditaburkan Disini Digoreng Biar Harum Karena Kita Tidak Memakai Lada Yang Butiran Itu Jadi Digoreng Disini Di Oseng Bersama Dengan Garam Tadi Ada Kaldu Bubuk Ini Aku Tambahkan Gula Pasir Nah Di Oseng Di Wajan Seperti Ini Sangat Cepat Sekali Jangan Terlalu Lama Karena Kita Tadi Menggoreng Memotong Cabainya Itu Tipis Tipis Tambahkan Lagi Untuk Saus Tiram Dan Tadi Kecap Asin Oseng Oseng Disini Tambahkan Air Sedikit Saja Kira Kira Satu Gelas Magic Home Untuk Yang Suka Pedas Tambahkan Lagi Lada Bubuk Jadi Ciri Khasnya Kalau Soun Itu Dengan Lada Bubuk Ini Udah Mateng Semuanya Udah Layu Tambahkan Terakhir Kol Atau Kubis Setelah Itu Jangan Terlalu Lama Masukkan Soun Yang Tadi Udah Kita Tambahkan Kecap Dan Saus Tiram Karena Aku Kebetulan Tidak Ada Saus Kental Ada Saus Kecap Matikan Kompor Jangan Lupa Kebetulan Aku Tidak Ada Kecap Manis Jadi Aku Pakai Kecap Asin Yang Cair Itu Dengan Saus Siram Tambahkan Gula Pasir Dan Terakhir Jangan Lupa Ini Bawang Gorung Nah Ini Dia Udah Selesai Ini Enak Dan Harum Banget Menggugah Selera Silahkan Dicoba Di rumah Ini Mudah Banget Bikin Dan Rasanya Tidak Kalah Dengan Kita Parasmanan Dihajatan Kalau Di kampung Ini Enak Banget Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi